Jangan lupa like, komen, dan subscribe channel Youtube TV di Bengkulu dan nyalakan lonceng notifikasinya. Saudara unit Reskrim Polsek Padang Ulat Tanding berhasil mengamankan satu dari tiga terduga pelaku perampokan karyawan PT Permodala Nasional Madani atau biasa disebut Bang Mekar. Wakap Polres Rejak Lebong, Kompol Yusiadi menerangkan terduga pelaku yang berhasil diamankan berinisial FR. Warga Desa Bukit Batu, Kecamatan Padang Ulat Tanding dalam aksinya tersangka tidak sendirian, melainkan bersama dua pria lain yang identitasnya sudah dikantongi petugas. Berdasarkan pengakuan tersangka FR, uang hasil rampokan sudah dibagi tiga bagian. Yang diterima bagian dari FR ini digunakan dia untuk membeli baju, kemudian dia judi online. Ya, judi online, deposit di judi online itu kemudian untuk kegiatan sehari-hari. Sementara Kapolsek Padang Ulat Tanding Ibtu Hengki Hino Priyanto menambahkan, dalam hal penagihan karyawan Bang Mekar berjalan sesuai hari yang sudah terjadwal, sehingga dimungkinkan sudah terbaca oleh para terduga pelaku. Saya sempat marah juga kepada pimpinan unit Kabang Mekar, bukan marah memberitahukan kenapa harus perempuan yang kecil-kecil atau terkadang masih anak di bawah umur yang melakukan penagihan. Kenapa tidak dipilih yang laki-laki, yang besar, tinggi, yang seru, atau seperti apa kan. Tetapi saat ini arahan dari saya sepertinya tidak ada gubrisan. Dari Rejang Lebong, Tim Liputan TVRI Bengkulu melaporkan.